Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Posting dan Report Posting Posting adalah menu aktivitas member untuk melakukan penambahan unit bisnis member, pendaftaran member baru, belanja retail produk, top-up auto maintenance, dan pengambilan produk auto maintenance. Jika kata posting diklik, maka akan muncul 5 pilihan. Posting tambah lot, posting anggota baru, posting retail, top-up auto maintenance, auto maintenance redemption, report posting, adalah laporan semua aktivitas yang dilakukan oleh member di menu posting. Jika kata Report Posting diklik, maka akan muncul 5 pilihan. Report Posting tambah lot, report posting anggota baru, report posting retail, report top-up auto maintenance, report auto maintenance redemption. Posting tambah lot, posting tambah lot adalah menu aktivitas member yang ingin menambah unit bisnisnya atau tambah lot bisnis. Di video ini, kami akan memberikan contoh cara melakukan tambah lot atau tambah unit bisnis member dengan platinum member sebanyak 1 unit bisnis. Perhatikan bahwa nilai posting walet member adalah 7 juta rupiah, cukup untuk melakukan posting tambah lot platinum member sebanyak 1 unit. Cara melakukan tambah lot Pertama-tama klik menu kata posting, lalu dilanjutkan dengan klik pilihan kata posting tambah lot, maka akan muncul formulir posting tambah lot. Perhatikan bahwa kolom posting number, hingga kolom nama anggota, tidak perlu diisi, karena sudah terisi otomatis oleh sistem. Klik kolom jenis keanggotaan, ditulisan pilih member type, maka akan muncul 3 pilihan, yaitu silver member, gold member, platinum member. Di contoh ini, kami akan menambah unit bisnis dengan platinum member. Setelah itu, lalu klik kolom jumlah lot, ditulisan pilih lot. Maka akan muncul pilihan, 1 lot hingga 7 lot. Di contoh ini, kami akan menambahkan 1 lot. Lanjutkan pengisian data, dengan mengisi nomor ID upline, di kolom kode upline. Yang dimaksud dengan upline, adalah nomor ID member, yang persis di atas member yang akan tambah lot. Untuk melihat struktur susunan jaringan member, maka klik menu kata report jaringan, dengan pilihan kata network tree, maka akan muncul susunan jaringan member bersangkutan. Posisi unit bisnis nomor 5 sebelah kiri, masih kosong. Kami akan menjelaskan lebih detail, terkait menu report jaringan, di penjelasan berikutnya. Maka di contoh ini, kami akan menempatkan unit tambah lot, persis di bawah unit bisnis kelima. Kami akan mengisi nomor ID unit bisnis kelima, yaitu INDCG000305. Lalu kemudian, lanjutkan mengisi kolom cabang. Ada pilihan left atau kiri, dan right atau kanan. Kami pilih di left atau kiri. Sekarang dilanjutkan dengan memilih produk. Nilai total produk yang dipilih, tidak boleh kurang dari Rp2.750.000. Karena satu unit platinum member, sebesar Rp2.750.000. Perhatikan tabel produk, isi di kolom kuantiti, jumlah produk yang dipilih. Di contoh ini, kami mengambil meliapropolis 6 ml sebanyak 3 buah. Meliapropolis 55 ml sebanyak 7 buah. Perhatikan kolom di sebelah kiri formulir tambah lot. Kolom minimal PV tertulis Rp2.750.000, artinya minimal produk yang diambil member, minimal Rp2.750.000, karena satu unit platinum member, sebesar Rp2.750.000. Kolom jumlah minimal, tertulis Rp2.750.000, ini adalah nilai minimal rupiah produk. Kolom biaya pendaftaran, tertulis 0 karena tambah lot, tidak ada pendaftaran. Kolom total minimal, adalah penjumlahan. Kolom jumlah minimal, ditambah kolom pendaftaran, tertulis Rp2.750.000. Kolom jumlah PV, adalah jumlah nilai PV produk yang dipilih. Tertulis Rp2.775.000, nilai PV 3 meliapropolis 6 ml, dan 7 meliapropolis 55 ml, sebesar Rp2.775.000. Di kolom jumlah nilai produk, tertulis Rp2.775.000, ini adalah nilai rupiah produk yang dipilih. Kemudian kolom jumlah pajak, tertulis Rp305.250.000, ini adalah PPN 11% dari nilai produk yang dipilih. Lalu kolom total pembayaran, tertulis Rp3.080.250.000, ini adalah total nilai produk ditambah pajak. Nilai inilah yang harus dibayar member, untuk tambah lot 1 unit platinum. Maka seluruh pengisian data tambah lot sudah selesai. Lalu lanjutkan dengan klik kata proses. Maka akan kelihatan seluruh data tambah lot yang diisi. Cek semua data yang telah diisi dengan baik. Jika ada kesalahan maka klik kata back, lalu perbaiki yang salah. Jika sudah benar semua datanya. Kemudian lanjutkan dengan mengisi nomor E-PIN, di kolom kata sandi E-PIN. Lalu lanjutkan dengan klik kata submit. Maka posting tambah lot, 1 unit member platinum, telah berhasil dan sukses saat itu juga. Nilai posting wallet member berkurang, dari Rp7.000.000 menjadi Rp3.919.750. Posting tambah lot tadi, langsung sudah diupdate di sistem jaringan. Untuk melihat sistem jaringan baru maka, klik menu report jaringan, dengan pilihan kata network tree. Maka akan terlihat, bahwa member yang tambah lot tadi, sudah masuk dalam sistem jaringan member saat itu juga. Tambah lot yang dilakukan oleh member, di menu posting tambah lot tadi, sudah ada laporannya di report posting tambah lot. Klik menu report posting, kemudian klik pilihan kata report tambah lot, maka akan muncul tabel, report posting tambah lot. Cara mengambil produk posting, klik kolom posting number, di tabel report tambah lot, maka akan muncul resi posting tambah lot member tadi. Catat posting number, dan tag number. Posting number dan tag number, dipergunakan untuk mengambil produk posting tambah lot, di stokis PT Melia Sehat Sejahtera, atau kantor pusat. Perhatikan kolom produk, ada tulisan not taken, artinya produk posting tambah lot member, belum diambil oleh member bersangkutan. Untuk mengambil produk posting tambah lot tadi, maka member ke stokis-stokis PT Melia Sehat Sejahtera, atau ke kantor pusat PT Melia Sehat Sejahtera. Tunjukkan posting number dan tag number, ke stokis atau kantor pusat, maka akan segera diproses oleh stokis, dan produk posting tambah lot langsung diberikan oleh stokis saat itu juga. Produk bisa diambil di stokis manapun. Alamat stokis PT Melia Sehat Sejahtera ada di menu stokis. Klik menu kata stokis, kemudian klik pilihan kata daftar stokis, maka akan muncul alamat stokis PT Melia Sehat Sejahtera. Kami akan menjelaskan menu stokis lebih detail di penjelasan berikutnya. Posting member baru Posting tambah member baru adalah menu aktivitas member yang ingin mendaftarkan atau mempostingkan member baru di PT Melia Sehat Sejahtera. Di video ini, kami akan memberikan contoh cara melakukan posting anggota baru atau posting member baru. Kami akan mempostingkan anggota baru dengan platinum member sebanyak satu unit bisnis atau satu lot. Perhatikan bahwa nilai posting wallet member adalah sebesar Rp3.919.750, nilai tersebut cukup untuk melakukan posting satu unit platinum member. Untuk melakukan posting anggota baru, maka klik menu kata posting, lalu dilanjutkan dengan klik kata posting anggota baru. Maka akan muncul formulir posting anggota baru. Perhatikan tabel kata informasi keanggotaan. Di kolom jenis keanggotaan, ada tulisan pilih member type. Maka klik, pilih member type. Akan muncul tiga pilihan membership yaitu silver member, gold member, platinum member. Di contoh ini, kami akan memilih platinum member. Karena member baru yang akan dipostingkan adalah platinum member. Kemudian di kolom jumlah lot, klik di tulisan pilih lot. Maka akan muncul pilihan jumlah lot. Di contoh ini, kami pilih tulisan satu lot. Lalu lanjutkan pengisian data di tabel kata informasi sponsor. Perhatikan kolom kode sponsor, sudah otomatis terisi oleh sistem. Kode sponsor adalah nomor ID member yang mensponsori. Di sistem kita, member yang melakukan posting dari websitenya, akan otomatis sebagai sponsor member baru. Lanjutkan pengisian data dengan mengisi kolom kode upline. Di penjelasan posting tambah lot, upline member adalah member yang persis di atas calon member. Untuk melihat struktur susunan jaringan member, maka klik menu report jaringan, kemudian klik pilihan kata network tree. Kami ingin menempatkan calon member baru, di unit bisnis nomor 10, di posisi sebelah kiri. Kami akan mengisi nomor ID yaitu INDCG0003010, di kolom upline. Kemudian di kolom cabang, kami pilih sebelah kiri. Setelah itu, perhatikan tabel pengisian informasi anggota baru. Di kolom nomor KTP anggota baru. Kolom ini, bisa diisi dengan nomor KTP, nomor pasport, nomor kartu tanda mahasiswa, atau nomor kartu tanda pelajar. Lanjutkan dengan mengisi nama lengkap member, di kolom nama anggota baru. Setelah itu, mengisi kolom tanggal lahir. Dimulai dengan mengisi tanggal lahir, lalu bulan, kemudian tahun. Kemudian lanjutkan mengisi kolom telpon rumah, telpon kantor dan nomor handphone. Lanjutkan dengan mengisi email di kolom isi email. Isi email calon member dengan benar, karena nanti semua informasi nomor ID member, nomor password, dan E-PIN, langsung dikirimkan lewat email member. Lalu lanjutkan mengis alamat rumah, kode pos, jenis kelamin, status pernikahan, dan provinsi. Setelah selesai, lanjutkan mengisi tabel informasi bank member bersangkutan. Pilih nama bank calon member, di kolom nama bank. Kolom nama rekening, otomatis sudah terisi oleh sistem, sesuai dengan nama member yang dipostingkan. Kemudian isi nomor rekening calon member, di kolom nomor rekening. Lalu pengisian data, dilanjutkan dengan pengisian informasi produk. Pilih nama produk dan jumlahnya di tabel nama produk. Nilai total produk yang dipilih, tidak boleh kurang dari Rp 2.750.000. Di contoh ini, kami mengambil meliapropolis 6 ml sebanyak 3 buah, meliapropolis 55 ml sebanyak 5 buah, dan meliabiang 15 ml sebanyak 3 buah. Pengisian data calon member, telah selesai. Perhatikan ada biaya pendaftaran, sebesar Rp 75.000, sekali seumur hidup dan tidak ada pendaftaran ulang member. Jika member suatu waktu menambah unit bisnisnya, maka tidak perlu ada pendaftaran lagi. Total yang harus dibayar member, adalah sebesar Rp 3.188.550, seperti yang tertulis di kolom total pembayaran. Cek kembali satu demi satu, data yang diisi. Jika sudah yakin benar, maka lanjutkan dengan klik kata proses. Maka akan muncul permintaan pernyataan, klik kotak kecil yang ada di samping pernyataan, dan lanjutkan dengan menuliskan nomor E-PIN di kolom kata Sandi E-PIN. Setelah itu, kemudian klik kata Submit. Maka proses posting member baru, telah selesai dan sukses. Member baru saat itu juga, sudah resmi menjadi member PT Melia Sehat Sejahtera. Ke email member yang baru saja dipostingkan, telah dikirimkan nomor ID, nomor password, serta nomor E-PIN. Member baru, langsung memiliki website pribadi, dan bisa langsung melakukan aktivitas member. Perhatikan bahwa nilai posting wallet member, yang melakukan posting sudah berkurang, menjadi Rp 731.200. Jika upline, atau member yang melakukan posting, melihat di susunan struktur jaringannya, dengan klik menu report jaringan, lalu klik kata Network Tree, maka member yang baru saja dipostingkan sudah ada dalam sistem jaringan. Laporan posting tambah anggota baru, ada di Report Posting Anggota Baru. Klik menu kata Report Posting, dan lanjutkan klik pilihan kata Report Posting Anggota Baru. Maka akan muncul tabel Report Posting Anggota Baru. Cara mengambil produk member, dengan posting tambah anggota baru, sama seperti pengambilan produk tambah lot. Sahabatku dan saudara seperjuanganku, member dan leader PT Melia Sehat Sejahtera. Saya syukur nababan top lidermu, sekaligus anggota DPR Republik Indonesia, orang paling sukses di bisnis ini, sekaligus orang paling sukses di bisnis multi-level marketing di dunia. Saya percaya bahwa setiap orang bisa sukses dan berhasil dalam kehidupannya, apapun situasinya dan latar belakangnya. Untuk bisa berhasil dan sukses adalah dengan memiliki tujuan hidup, kekuatan komitmen untuk mewujudkan tujuan hidup, fokus dan konsisten, untuk belajar dan melakukan semua tugas dan kewajiban dalam pekerjaannya. Miliki kesabaran untuk memperoleh hasil karena sukses butuh proses dan waktu. Bisnis di PT Melia Sehat Sejahtera mudah dikerjakan dan bisa meraih serta mewujudkan impianmu, karena saya sudah membuktikannya. Saya mengajarkan kalian dengan apa yang saya lakukan dan yang saya alami. Bisnis kita bukan money game atau bisnis investasi yang bisa memperoleh hasil hanya dengan diam dan tanpa melakukan apa-apa. Bisnis kita sama seperti bisnis yang lain dan pekerjaan yang lain. Perbedaan bisnis kita dengan bisnis yang lain adalah bahwa hasil kerja kita dibayar lebih besar dan lebih cepat. Itulah alasan kita berada di bisnis ini. Maka untuk bisa sukses di bisnis ini, Anda harus yakin kepada dirimu dan bisnismu. Anda harus berjuang dengan belajar, melakukan tugas member dan leader setiap hari, jujur, tulus dan sabar. Hal pertama yang dilakukan adalah, tonton video ini dan video lainnya yang saya buat, secara berulang-ulang, hingga Anda memahami dan mampu menjelaskan kepada orang lain, dengan utuh dan mudah dimengerti. Pondasi dasar kesuksesan di bisnis ini adalah prospek, karena tanpa prospek, Anda tidak mungkin bisa sukses. Prospeklah setiap hari kepada siapa saja dan di mana saja. Jangan takut, jangan malu dan jangan gengsi melakukan prospek. Ketakutanmu satu-satunya adalah gagal dalam hidupmu. Jangan gengsi prospek dan berjuang, karena gengsi akan membuat hidupmu terpuruk. Sukses akan membuat hidupmu bergensi. Kedua adalah, hadiri dan mengundanglah di setiap acara open plan presentasi atau OPP, ilkuti training dan konsolidasi. Pesan saya sekali lagi, jangan malu prospek. Prospeklah setiap hari, dan pelajari isi video ini, sehingga Anda mampu berbicara sendiri dengan baik, atau pergunakan video ini untuk melakukan prospek. Saya sangat percaya bahwa Anda bisa sukses. Video yang wajib ditonton berulang-ulang hingga paham adalah video profil PT Melia Sehat Sejahtera, video marketing plan PT Melia Sehat Sejahtera, semua video online bisnis PT Melia Sehat Sejahtera, serta video cara untuk sukses di PT Melia Sehat Sejahtera. Jika saya bisa, maka Anda pasti bisa. Kita bergandengan tangan membangun sukses kita di bisnis ini. Doa dan semangat saya, selalu menemani perjuanganmu. Sukses untuk Anda semua. Jika saya, selalu menemani perjuanganmu.